Karena kalau dulu kan emang pejabat-pejabat penting yang turun langsung ketika bangga sih Betul, waktu itu kan Pak Gubernur langsung kan yang mengurus Persija Grogi gak sih dampingan sama pemain besar dulunya? Wah pertama ketika baru dateng Kalau sosok Thomas Dolly itu bedanya dia di lapangan sama di luar lapangan? Wah kalau di lapangan dia serius sekali Terutama di pertandingan ya Di pertandingan dia serius banget Sama standar Sintayong sama gak? Menurut gue sih beda ya Beda ya Beda Karena ini kan dia pakai dengan ininya ya mungkin di Eropa ya Gaya Eropa Gaya Eropa ya Sekarang Thomas Dolly temukan gak komposisi 11 pemain inti di Persija? Saat ini ya mungkin udah hampir ketemu lah ya Hampir ketemu ya Dia punya kapasitas gak untuk jadi pelatih tim nasi Indonesia misalnya? Ya kalau saya selama ini sih ya punya kapasitas dia untuk melatih tim nasional Karena dari segi kemampuan kita juga udah lihat kan bagaimana perubahan yang dia buat sama Persija Bagaimana juga dia mengorbitkan pemain-pemain muda Kan kita juga sekuatnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola Bersama saya Akmal Mahar Ali Tuan Rumah Bicara Bola Bicara Bola Bicara Fakta disini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia Yang tentunya kita jadikan literasi dan juga edukasi Agar ke depan sepak bola kita semakin sehat, semakin bersih, semakin profesional dan semakin kompetitif Dan tentunya sepak bola kita berprestasi Bukan cuma di dalam negeri tapi juga di kancah internasional Dan itu harapan besar buat klub-klub kita ke depan Tampil di Piala FC misalnya atau di Liga Champion Dan juga tim nasional kita Suatu saat kita berharap bisa tampil di Piala Dunia Kalau saat ini sepak bola kita lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya Kedepan kita berharap sepak bola kita lebih banyak prestasinya Dan masalahnya sudah gak ada gitu bang Hari ini saya kedatangan teman yang luar biasa istimewa Tiba-tiba udah lama sekitar 10 tahun yang lalu gak ketemu Tiba-tiba ketemu di lapangan bola saya undang kesini Sofyan Hadi Apa khabar bro? Alhamdulillah baik bro Udah lama banget ya Iya udah lama banget Terakhir ketemu sama Mbeng Jen Jawa terkadang Gue terakhir ketemu sama lu di Tanggerang ya Iya Tanggerang Dan Alhamdulillah sekarang bisa ketemu dipertemukan disini Jelang kita memilih siapa presiden kita Yan Keeper ya keeper gitu kan Apakah posisi ini yang memang waktu kecil dicita-citakan? Ya memang dari masih kecil Dari main bolanya masih anak-anak Main hujan-hujan dan telanjang-telanjang memang udah jadi keeper bro Tapi kan posisi yang paling bergensi itu striker Gak pernah berpikir gue jadi striker nih Gak pernah lah ya Tapi keeper juga kan bergensi Siapa bilang keeper gak bergensi Keeper itu Kalau bergensi dan diangkat namanya Kalau menang adu penalti aja Tapi kalau pertandingan-pertandingan biasa Yang selalu dilulu kan striker gitu Cetak gol striker Tapi kalau giran kebobolan Masalah di keeper Nasib jadi keeper lah Iya kan Jadi sejak tahun berapa mulai karir bola? Karir profesional Enggak dari mulai usia muda lah Usia muda dari umur 15 tahun lah 15 tahun ya 15 tahun main di klub persita Kotak lahiran Kotak lahiran kan Tangerang Main disitu Habis itu 17 tahun Merantau Merantau gak jauh-jauh Ke Jakarta Gak jauh-jauh merantau ya ke Jakarta Itu mah bukan merantau ya kan 17 tahun bro Orang kampung ya kan Yang masuk ibu kota Yang gak tau ibu kota 17 tahun Hah lu kayak jaman penjamin S aja Usia 17 tahun Waktu udah tahun 90-an mah Udah kenal lah Jakarta Belom lah Gue tuh mainnya cuman Tangerang Tempat gue Tangerang tempat gue Sampai ada Undangan lah ya kan Dateng untuk seleksi ke Jakarta Dikasih tau Oh lewat sini Lewat sini Bingung juga lah Saya bingung juga ya kan Mana lewat mana ya Untung ada temen yang ngawani Habis itu Ketemu juga tuh stadion Namanya Stadion Menteng Tahun 97 97 Itu diajak sama Kociwan Sekarang jadi Taman Menteng Iya ya Sekarang tapi banyak kenangannya juga lah Iwan Setiawan kan Iwan Setiawan Jose Mourinho nya Indonesia Betul betul Habis itu main di Persija langsung Enggak juga Enggak Enggak Jadi main di usia mudanya Dari situ usia muda Kita main Kalau sekarang tuh EPA tuh Betulnya Dulu tuh namanya Liga Remaja Liga Remaja Usia 17 tahun lah ya Betul 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 Usia 17 tahun Sempet juga nyicipin tuh Setelah itu Main di Di bisnis satu Di bisnis satu Jakarta Selatan Oh PSJS PSJS Anak kampung gitu ya Anak Jaksal Anak Jaksal PSJS ya PSJS Waktu itu kalau gak salah Helmi Sungkar apa yang disitu ya Belum ya Bukan Kalau waktu itu Almarhum lah ya Ketua umumnya PSJS tuh almarhum Pak Andi Darussalam Oh iya Bukan Andi Darussalam yang sekarang Yang di PSSI bukan Ya dia lah Oh iya Dia dimana-mana itu soalnya Semoga Apa namanya Bang Andi juga dengar dari sana Kalau kita bercerita tentang Perjalanan Sofya Nadi Yang banyak ditolong juga Gitu kan Jadi PSJS Selesai PSJS selesai Setelah itu Ada yang namanya Piala Gubernur Piala Gubernur DKI Bukan Bukan Jadi untuk kelompok umur itu Seleksi untuk Prapon DKI Terdapat Piala Gubernur Habis itu Ikut Piala Gubernur Ikut Persija Pusat Dulu kan Persija kan Banyak dong Tadi yang dia bilang kan Ada Persija Selatan Sampai sekarang masih ada Persija Utara Persitarah Persija Timur Persija Tim Nah yang ini Persija Pusat Persija Bar Nah Jakarta Barat Ya gue ikutnya Persija Pusat Waktu itu Piala Gubernur Piala Gubernur Ikut-ikut-ikut sampai selesai Terpilihlah Masuk tim Prapon DKI Habis dari situ Prapon DKI Nah itulah baru Ditawari kontrak Profesional Sama Persija Persija Waktu itu Tahun 1999 Waktu Pak Apa Manajernya Manajernya Pak Ahmadin Ahmad Pak Ahmadin Ahmad Itu temen baik Rumahnya disitu Di Apa namanya Jalan Tanjang Benar Benar Punya Usaha roti Sekarang Iya depan rumahnya Memang iya Ada roti Dan punya CBD Celeduk juga Iya Tapi sekarang Udah dijual Sebelahnya lagi Dibangun apartemen Iya Pak Ahmadin Kalau besok-besok Tapi Pak Ahmadin Sebenernya orang Padang Bukan orang Jakarta Bukan Dia kan dulu kan Dia kerja di Pemerintahan Pemerintahan Karena kalau dulu kan Emang Pejabat-pejabat penting Yang turun langsung Ketika bangga Betul Waktu itu kan Pak Gubernur langsung kan Yang mengurus Persija Habis itu dia Menunjuk Pak Ahmadin Selaku manajernya Jadi main pertama Tahun di Persija Debut Sembilan 2001 2001 2001 Untuk debutnya ya Tapi kontrol dari Persija Sembilan 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 Nah Sofian Adi Sembilan Dan ikut mengantarkan Persija juara juga kan Ya Alhamdulillah lah Kita jadi anak muda yang beruntung Artinya ada di bagian Apa namanya Pemain-pemain senior Yang luar biasa Kita ikut Ya apa ya Kalau boleh dibilang Mengantarkan Persija juara Itu waktu itu Angkatan yang di Prapon Siapa aja Prapon Prapon Yang kemudian masuk Di ini Di klub-klub gitu kan Banyak 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 sekali Pemain yang dari Prapon DKI Yang masuk di klub-klub Kan dulu masih Boleh pemain profesional ya Iya Itu siapa aja tuh Pemain profesional Ada Imran Naumaruri Oh ya Imran main di Persija Ada Ada Purn Jakarta Walaupun orang Maluku Tapi mana Purn Jakarta KDP nya DKI Iya Terus ada Deddy Umarela Deddy Umarela Sama juga Sama juga Orang Maluku juga Ada Warsidi Warsidi Purwanto Wasiatul Akmal Terus ada Soni Soni Kurniawan Soni Kurniawan Maman 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 Abdurrahman Apa Maman Tangerang Maman Tangerang Maman Tangerang Orang Sawangan Yang jadi orang DKI Iya Itu banyak ya dulu ya Banyak Jadi kalau dulu Porn itu Sangat geng sih Karena di Di apa Di Porn 2000 kan Porn 2000 Di Jawa Timur Jawa Timur yang main Budi Sudarsono Iya Di Jawa Timur itu kan ada Kipernya Agung Pras Agung Pras Karis masih Terus Budi Sudarsono Budi Sudarsono kan yang mencuat namanya Finalnya Sidoarjo Iya benar Finalnya Sidoarjo Kita kalah Sama dia di penyesihan Semi final kita kalah sama Jabar Jabar juga Mainnya top Aries Sindarto Agung Suprianto Wawan Dan itu Persija semua tuh Persija tuh kan Persija Setelah Itu kan Eranya Manajernya berganti kan Pak Aang Pak Aang Hamid Suganda Iya Dia kan orang Bogor tuh Iya Dari Bogor kan orang Bogor Aratnya dia pernah kerja di Bogor Kuningan Aslinya Kuningan Kuningan Cuma Dia pernah di Bogor Kerja di Bogor Dia Sini kan Iya Nah ini Biar gak hok nih Ada orang kadang-kadang mikir Ini bener pemain bola gak nih Ini ada foto-fotonya nih Gitu kan Iya Sofian Adi Ini waktu main dimana Persikota nih Persikota ya Persikota Ini waktu di Persikota nih Itu sama agennya Egi tuh sekarang tuh Oh gitu ya Itu kan kalo dibalik lagi itu kan Dusan Bogdanovic Iya Itu kan agennya Egi Wit Oh berarti pernah main bareng ya Pernah Oh ini lawan Persikura ya Eh Persikediri 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 ya Kalau maksudnya hampir sama Persikura Iya Persikediri nih Wah ini keren juga nih fotonya nih Ya kan Di antara 4 orang Dia ada tengah-tengah nih Ini kalo meja Bejanya ada 5 kaki nih Jadi kalo main itu Persija profesionalnya Persija Terus dari Persija Dari Persija ke Persita Kembali lagi ke Tanah Kelahiran Tangerang Dari Persita Dari Persita Sempet tuh dipinjamkan setengah musim Ke Persija tim Solo FC Solo FC Oh main di Solo Main di Solo Dari situ balik lagi ke Tangerang Tangerang Harus jelas Karena ada Persikota dulu kan Dua-duanya pernah bro Oh iya Persita dulu tuh Persita dulu Balik lagi ke Persita Setelah Persita Ke Persibom Persibom Bola Mondo Bola Mondo Waktu itu main di Liga 1 kan Liga 1 Iya bener ya Di Pisi Utama Di Pisi Utama Betul-betul Sekarang Liga 1 Sama Ari lu ya Bareng Ari Ari Priatna Enggak Enggak Dia duluan disana Iya Duluan Setelah dia selesai Habis itu Gua lah sama rombongan Masuk sana Pelatihnya Bang Iwan juga Oh iya Iya Morinyo Terus dari Persibom Dari Persibom Sempet juga main ke Divisi 1 Mitra Kukar Mitra Kukar Mitra Kukar masih di Divisi 1 Waktu itu Masih Sebelum akhirnya naik Tahun berapa tuh Naik ke Liga Liga Divisi Utama Tapi udah jadi Waktu zamannya itu ya Pelatihnya Om Beni Kalau masalahnya Almarhum Dia naik kemudian ke Liga 1 nya sekarang Dari Divisi 1 Divisi Utama Bener Dari Mitra Kukar Dari Mitra Kukar Kembali ke Persikota Tangerang Nah itu yang Iya Kembali ke Tangerang Tapi membela Persikota Bener Dari Persikota selesai Enggak Enggak Dari Persikota sempet ke Arema Kena pencah dua kan bro Gue sempet tuh disitu tuh Di Arema IPL Arema IPL Sama si Apa manajernya tuh Gu Panda Iya Sempat Sempat yang dari Angkora kan Angkora Sama manajernya Haris Pambudi Haris Pambudi Nah ini kan ada Ada dua Ada yang sini Ada yang sini Kita jadi bingung juga Baru but tampil Di Liga Champion Bener Itu pemainnya Banyak banget Pemainnya Banyak banget Banyak banget pemainnya Waduh habis itu udah Gak sampai lama sih disitu Iya Habis itu Ke Persebaya Dipsi Utama Dipsi Utama 2012 2012 yang sekarang Jadi Bayangkara kan Iya dong Bener Bener Sekarang jadi Bayangkara Dulu itu Apa namanya Persebaya DU DU istilahnya Iya bener Persebaya DU Terus dari situ Selesai Berarti Gantung sepatu tahun berapa 2012 2012 kan 2012 Makanya saya bilang Saya tuh ketemunya Tapi Di antara Sekian banyak klub itu Yang paling berkesan Mainnya Berkesan Ya Berkesan Yang jelas Persija berkesan Karena juara Sama Dua tim Tangerang berkesan Pilih aman Ngeliatan Enggak lah Karena kalo dibilang Persija gak berkesan Bisa dipecat Sama Persija Persija kota Bisa gak jadi pelatih Nanti Apa namanya Yang menarik kan Sepanjang karir Perjalanan karir itu Apa yang Membedakan kan Membedakan Kan dulu kan masih APBD Masih aman Pernah gak ngalamin Kelambat gaji Atau gak gajian Waktu jaman itu Sebagai pemain Se Apa namanya Dulu ya Ketika masih pakai APBD ya Gak pernah sih Gak pernah kan Ketika masih pakai APBD Aman semuanya Aman Lancar Sekarang Sebagai Sebagai Pelatih profesional Apa bedanya ketika Udah gak ada APBD Gak usah disebut deh Gak usah disebut Masih jalan karir Yang kita ceritain Yang udah Tempo lalu aja lah Nah Yang menarik nih Saya punya temen ini Ini luar biasa gitu kan Luar biasa aja Apa karir Dulu Sama Mbengjen hubungannya gimana bro Baik banget Kita kan masih muda Pemain muda lah Dulu nih ajudannya Mbengjen Belajar 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 sama dia Macem-macem lah Halo Kiver Favorit siapa sih Favorit Keperidola lah Keperidola Yang dulu Yang dulu apa yang sekarang Mau yang dulu Mau yang sekarang Bebas aja Yang dulu Kalau idola itu satu Kalau banyak Keperidola Dulu masih kecil Ada Ponirin Meka Ponirin Meka ya Tapi kalau sekarang Keperpotensial siapa Kita Kita di kita Ya terus Di Indonesia dong Masuk kita ke potensial Dari luar Banyak lah Banyak lah Keper-keper potensial Yang menurut pengamatan Sopya Nadi Sebagai pelatih Ya kan Sekarang itu Yang potensial Keper kita itu Siapa Dari usia yang senior Sampai yang muda Usia senior Usia senior udah jelas lah Kita kan punya Hernando Hernando Ya Ya dia potensial Terus ada Riyandi Riyandi Itu juga punya potensial Terus Siapa lagi lah ya Kalau yang ini ada Kepernya Yang U16 ya Dia masih butuh belajar Tapi punya Tapi potensial ya Si apa Elgifari ya Iya Ikram Ikram Cahaya Cahaya juga Sebelumnya kan dia Dipercaya di U20 Sama Saingnya juga Saingnya juga punya Potensi Si apa Namanya yang Borneo itu Ya 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 Si Dafa Dan apa namanya Sekarang Kalau bicara Keper gitu Bicara Keper kita Potensial banget ya Banyak Keper kita bagus Nah Sekarang di Persija nih Balik sebagai Asisten pelatih Jadi karir Asisten pelatih Pertama di Persija dong ya Pelatih Profesional Maksudnya di tim senior nih Di tim senior pertama Yang bertugas di Persija kan Sebelum-sebelumnya kan Apa namanya Di junior aja Di junior kan Persija tuh termasuk Tim yang Mengangkat karir Asisten pelatihnya itu Dari bawah kan Naik Atas gitu kan Ya kan gue merasakan juga Dan Kalau Ini dulu Gaji pertama lu jadi main bola Berapa bro Gaji pertama di Persija tuh Jadi anak Anak bawang gitu kan Berapa ya Gue tebak ya Gue tebak Ada gak sejuta setengah Sekitar segitu Iya kan Karena dulu-dulu Gaji main bola tuh segitu-segitu Iya kan Lagi pemain muda ya Iya pemain muda Segitu Sejuta gitu kan Atau 750 ribu Sekarang artinya gini loh Sekarang itu levelnya Udah lumayan Pemain-pemain muda Paling kecil 5 jutaan kan Paling kecil Iya kan Di klub profesional loh Bener Kayak di kita aja kan Kontraknya Bervariasi Tergantung juga Nanti mereka akan meningkat Ketika mencapai Targetnya Targetnya Betul Di Persija kan seperti itu Yang saya tau di Persija Misalnya pemain masuk timnas Dan jadi pemain di timnas Dia akan ada kenaikan Seberapa persen Gajinya Kemudian masuk timnas senior Dia akan naik berapa persen Betul Bisa berapa jam terbangnya Dia selama senior Misalnya memenuhi Sekian persen Gajinya Dia naik lagi gajinya Nah sebagai Ajudannya Thomas Doll Sebagai Ajudan Ajudan Kita sebutnya Ajudan Lagi yang keren Grogi gak sih Dampingan sama pemain besar Dulunya Wah pertama Ketika baru dateng Baru dateng Ya Grogi juga Kita kan Basicnya Bukan orang Akademis Yang tau Artinya Menerjemahkan Bahasanya dia Walaupun itu Bahasa general Global Bahasa Inggris Tapi kan kita bukan Orang akademis Kita kan orang Bukan guru bahasa Inggris Bukan Ya kita Orang lapangan lah Bahasanya juga Bahasa Inggris Lapangan ya kan Tapi orang Jerman gimana sih bro Arogan gak Thomas Doll Enggak Kalau selama ini ya Udah satu Hampir Mau dua musim lah ya Orangnya enak Kok dia bicara apa adanya Humoris juga Kalau sama kita-kita Di lingkungan kita Di staff Selalu Enak menyenangkan Orangnya humoris Terus lo Ajarin bahasa-bahasa Jahat gak Enggak lah Enggak lah Kalau itu hanya Bahasa-bahasa kita lah Bahasa-bahasa ketika dia melatih Apa segala macem lah Cuma bahasa-bahasa standar kita Cepat Cepat gitu Iya itu aja lah Udah berapa kata Lo ajarin tuh dia Ya gak banyak sih Dia juga gak Terlalu ini lah juga Ya Tapi artinya dia Udah bisa bahasa Indonesia ya Dikit-dikit gitu kan Beberapa kata lah Beberapa kata lah Dan apa namanya Gue pikir Nah Situ udah berapa kata Bahasa Jerman Zero Masih tau Besok ketemu Dol bilang Ikhli bedih gitu Dia komunikasi selalu Bahasa Inggris kok Gitu Wihiseksi Guten Morgan Tapi dia komunikasi Bahasa Inggris ya Bahasa Inggris Lalu lu dari mana Belajar bahasa Inggris Dari mana ya Gue juga gak ngerti Dari TV kali ya Dari TV kali ya Gue nonton Nonton-nonton film Habis itu gue Perhatikan teksnya Habis itu gue jadi Mengerti sedikit-sedikit Dari situlah lu belajar Jadi gak banyak loh Pemain bola Mantan pemain bola Indonesia Yang punya kemampuan Bahasa Inggris loh Aman Sekarang banyak semuanya Rata-rata bisa Semua merekusi Tapi gak pede loh Gitu kan Sekarang kan misalnya Ya bisa dihitung lah Gitu kan Tapi kan gak pede gitu Kadang-kadang kita kan Kalau sebenarnya Kalau ngomong sama Saya nih gitu kan Liputan luar negeri dulu gitu Saya lebih pede ngomong sama Orang Jerman Orang Itali Yang sama-sama Bahasa Inggris sama kita Dibanding ngomong sama orang Inggris Dulu pernah Wawancara Alan Shearer Ini bahasa Inggris apa Ngomong-ngomong gak Udah kita rekam juga Agak paham Sama-sama Sama-sama Gue juga pernah ngerasain itu bro Kan waktu 2019 Gue dikirim ke Inggris ya Programnya Garuda Sela ya 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 Kita setelah Elite Pro Academy Ada beberapa pelatih tuh Yang dikirim Ada Ilham Romadona Ada gue Ada pelatihnya Bali United Epa Waktu itu ada Gede Mahatma Kirim sana Itu Kadang-kadang Gue juga gak ngerti bro Apa yang Cepet banget gitu Tapi kan Kalo selama Ketemu Itali Kita ngobrol Dia kan ngomongnya juga sama Sama-sama Jadi kita mudah paham gitu kan Nah Kalo sosok Thomas Dolly tuh Kalo Kalo Apa nama Bedanya dia Di lapangan sama Di Luar lapangan Wah kalo di lapangan Dia serius sekali Terutama di pertandingan ya Di pertandingan Dia serius banget Serius banget Kalo di Dalam Pertandingan Artinya pernah ada pemain Di ruang ganti Itu yang dimarahin abis Wah sering bro Terus kalo lagi dimarahin Jangan-jangan lu Nerjemahinnya ke pemain Pake bahasa yang betul Ya karena saya takut gitu kan Takutnya penerjemahnya salah Sehingga Apa namanya Strategi gak jalan gitu Dan pemain gak merasa bersalah Takutnya itu aja Enggak lah Alhamdulillah Ya Diterjemahkan sesuai Apa yang dia ngomong lah Walaupun sedikit-sedikit filter lah Jangan terlalu ini banget kan Takutnya gitu Karena Menerjemahkan yang ini Lagi dia Tomas Dol Pukul meja Dia bilang Enggak Dia lagi Bercanda aja Kalo marah Lebih terjemahkan marah juga Sama Apa namanya Sama pemain Dan pemain juga udah ngerti kan Tapi kalo di habis marah Kemudian misalnya Di Setelah pertandingan Atau di sesi latihan Ada gak pemain yang dipanggil Yang kemudian dikasih arahan sama dia Kadang di Setelah pertandingan itu juga ada Tapi memang Banyakan setelah Apa ya Satu hari atau dua hari Setelah pertandingan lah Dia bicara sama pemain Terus Apa yang Setelah pertama grogi Pernah minder juga gitu Berhadapan sama Tomas Dol Orang kan Tomas Dol Ini pemain top Dortmund Pemain timnas Jerman Dan kalo Di Dortmund juga pernah jadi pelatih juga Kalo Kalau minder sih dibilang Enggak sih ya Kalo Cuma grogi aja lah Namanya kita Berhadapan dengan Bintang besar Iya Pelatih juga Melatih di klub top Terus juga pemain Juga kita tau dia pemain top Ya Grogi enggak Apa ilmu yang bisa dicuri dari dia Apa ilmu yang bisa dicuri Banyak lah Banyak ya Tapi Hasil curian Berartinya gak bagus Jadi bukan Apa ilmu yang didapat Dari dia Kalo curi Kalo hasil curian Apa namanya Banyak-banyak Di dalam silat kan gitu kan Ada Kitabnya yang dicuri Akhirnya ilmunya Kagak sempurna gitu Karena mencuri gitu kan Apa namanya Apa yang identik dengan Thomas Doe selama ini Menurut Menurut Sopian Hadi Identitas Thomas Doe yang Paling Bisa dilihat Ini loh Apa Serius Serius Selalu Mau nya Perfect Mau nya perfect Kalo soal latihan fisik Fisik dia kan punya Ini sendiri bro Punya pelatihnya sendiri Iya Jadi dia kan serahkan Sejauh ini Liatnya Latihan fisik Main Persija itu Menurut Atau standar Sintayong Sama gak Kan banyak orang yang Menurut gue sih Beda ya Beda Karena Ini kan dia pakai Dengan ininya Ya mungkin Di Eropa ya Gaya Eropa Gaya Eropa ya Dia ada tes Dan kalo menurut gue sih Ini sangat Makes sense Masuk di akal Karena contoh Misalnya Dia lakukan tes Ada lari Mungkin Berapa keliling Gitu kan 6 keliling Kali 300 meter Misalnya Nanti pemain tuh Macem-macem tuh Dapetnya bro Dari ada yang Ada yang 7 menit Ada yang 8 menit Nanti ketika Di latihan Mungkin Ini udah Bukan mungkin ya Di kompetisi Itu kan ada tuh Tetap latihan yang Ya artinya Maintenance segala macem Gitu Dia tuh Dibedakan tuh Gak mungkin dong Orang yang dapetnya Misalnya 7 menit Sama yang 8 menit Disatukan Jaraknya juga Beda Nah itu Sangat luar biasa sih Ini kan udah 2 tahun Thomas Tull Tahun pertama Dia bawa Persija Jadi runner up Run runner up Kenapa sekarang Jadi lebih susah Ya sekarang kita ada Asing ya Asing kita Perubahan sedikit lah Ada Di depannya Kita Berubah Kembali lagi Ke siapa Marco Simi kan Awal-awal sebelum ada Gustavo Almeda ini Terus Di tengah kita ganti Sama Macigayos Sebelumnya kan Anu Baron ya Sama Yusuf Helal Sekarang Yusuf Helal Gantinya Rio Matsumura Ya mungkin Sedikit mengurangi Karena dari kemarin Misalnya Saya ngeliat di musim kompetisi Justru Rio Matsumura Yang lebih banyak Mencetak gol Berperan gitu kan Karena lini depannya Gak ada gitu Padahal Persija itu Kalau mau dihitung kemarin Hanya pake 4 5 pemain asing Plus 1 nya Gak dipake Ya kan Kemarin itu kan Atau Bukan plus 1 nya Gak dipake Plus 1 nya ada kan Gajos kan Gajos ini ya Gajos kan Sama dia dari awal juga Gak artinya Filipina kan Eh bukan ya Bukan Oli Perbias Oli Perbias Oli Perbias Itu kan yang Kuota ASEAN nya kita Si Oli Perbias itu Iya Oli Perbias Artinya kan kuota ASEAN dipake Tapi pemain asingnya Kita Apa Persija Cuma pake 4 4 Gak ampe 5 5 sekarang aja Ada Almeida kan Iya Jadi 5 kan Kenapa dulu alasannya Gak memaksimalkan Kuota pemain asing Sebenernya Kalau keinginan pelatih Mungkin kepingin maksimal ya Tapi saya kurang paham juga lah Itu Ke manajemen kan Kenapa tidak dimaksimalkan Seperti Enggak Kurang paham juga Tapi kan Kalau dilihat sebagai pelatih nih Orang yang selalu jadi Ajudan Thomas tuh Ada gak Naik turun Penampilan pemain yang ikut berpengaruh Kepada prestasi Persija Pasti ada Pasti ada Pasti ada Contoh misalnya kan Di Awal-awal ya Kita punya gelandang kan Musim lalu luar biasa loh Luar biasa Walaupun sekarang juga tetap Masih bagus Kayak si lokal kita Reski Pandi kan luar biasa Musim lalu Itu salah satu pemain yang Hampir tidak tergantikan Di musim ini Awal-awal dia Agak Agak turun ya Agak turun ya penampilannya Sekarang udah mulai kembali lagi Disitu itu contoh aja Ini faktor apa sih Kalau naik turunnya pemain Kita nanya Latih nih Ajudannya Konsistensi pemain itu sebabnya apa Kan ada sebab teknis Ada sebab non teknis Iya banyak Banyak hal juga kan Sekarang Kayak Yang tadi Gue contohin ya Misalnya Reski Pandi sekarang ketemu Tandem baru nih Misalnya si Matsigayos kan Dia harus mengenali juga kan Bagaimana Matsigayos main Bagaimana Matsumura main Kan begitu kan Ya itu Itu juga Terus Apa lagi ya Kadang-kadang ada juga yang mungkin Mungkin kurang disiplin sedikit Memangnya ada Naik urat badan Ya naik urat badan Itu juga ya Termasuk misalnya Apa karena musim ini Persija itu lebih banyak turunin Pemain muda juga Sehingga Apa namanya Naik turun Penampilannya Enggak juga lah Kalau dibilang banyak pemain muda juga Siapa sih Kita kan skuadnya masih sama Masih sama kan Ya masih Cuma pemain muda Sekarang kan ini munculin Misalnya tahun kemarin Masih ada Ismet ya Ismet Ismet Enggak lah Tahun kemarin Enggak ada lah Bang Ajis Oh Artinya kan Oh sorry Ismet udah keluar ya Ada Maman Ada Tony Sucipto Maman Tony ya masih ada Sekarang kan muncul Rehan Misalnya Rehan Hanan Kemudian Muncul beberapa pemain lagi Yang dari orbitan Dari akademinya Persija Masuk kesini Walaupun ada juga yang Sekarang dipinjamkan kan Keluarkan ke Arema Dan sebagainya Ini pergantian Pemain-pemain ini Ini yang sedikit berpengaruh Terhadap penampilan Persija ya Iya Kadang-kadang Ya itu tadi Inkonsistensinya Ya begitu Pergantian pemain Artinya Terutama Asing lah ya Sangat berpengaruh lah ya kan Apa namanya Artinya Ini Bukan karena Thomas Doll nya Karena Apa namanya Apa ada perubahan Dari gaya melatih Thomas Doll Di musim Kemarin Sama musim sekarang Enggak ada Sama sekali Enggak ada Dia tetap dengan standarnya dia Dia tidak pernah menurunkan standar Tetap lah Sama Artinya perubahan komposisi pemain Ini masa adaptasinya Yang ikut berpengaruh juga Ditambah Misalnya Apa namanya Ya tim-tim lawan juga Banyak yang berubah juga kan Ya pastikan sekarang Kita lihat juga kan Tim lawan itu kan Main dengan enam asing kan Iya Mau Mau gak mau Itu kan mempengaruhi juga Kekuatan lawannya juga kan Sekarang Thomas Doll temukan gak Komposisi Sebelas pemain inti di Persija Saat ini Ya mungkin Udah hampir ketemu lah ya Hampir ketemu Hampir ketemu ya Di depan Misalnya kan kita sudah ada Almeda kan Dia bisa main dengan Rho Matsumura Ya Hanan juga Udah mulai dapet tempa Terus Rizky Pandi yang Pelan-pelan Performanya mulai membaik Terus di belakang Udah jelas Kudela Udah pasti Kudela Orang apa namanya Pemain yang berpengalaman Untuk mendampingi siapa Perari sama Rizky Rido Rizky Rido Kemudian di posisi sayap Ada Oli Bias Ada Ya kita Ya itu komposisinya Walaupun kadang berganti juga Tapi kan ini kan Berdasarkan kebutuhan Saat itu aja Kebutuhan Mau lawan siapa Misalnya apa Dia mau pakai Oli Bias Atau Karyo Pahmi Ya ya Terus di kiri ada Pirsa mungkin juga dengan Doni Doni ya Artinya kalau Apakah ikut pengaruh juga Pemanggilan-pemanggilan pemain Ke Timnas Dengan penampilan persija Misalnya Timnas U20 Kan Atau Timnas U23 Kemarin Ketika dipanggil juga Ikut event-event Atau ya Kan tempat persija Waktu itu kan Sampai ngamuk Gak mau ngelepas pemain Akhirnya dari performa naik Setelah gak ngelepas pemain Turun Turun ya Yang paling kerasa sih Musim lalu ya Kalau itu Tapi ya Lagi-lagi kan Pelatih punya cara Untuk mengatasi itu ya Ya Musim lalu lebih kerasa lah Kalau masalah pemanggilan Ke Timnasional Tapi dengan Komposisi tim Kemampuan pelatih Bagaimana dia memanage Buktinya kita bisa Finish di kedua Ya sekarang Kita masih Punya 10 pertandingan sisa bro Sekarang kita gak tau lah ya Sekarang kita ada di Tapi posisi empat besar Bisa masuk gak dengan Secara objektif loh ya Kalau harapan Optimisme Dan Pasti gak boleh Kita Harus optimis gitu Tapi kalau hitung-hitungan Karena aku denger-dengar Kemarin Manajemen agak berat juga nih Udah gitu kan Ya kalau secara hitung-hitungan Masih masuk Masih punya peluang Karena jaraknya kan Poin gak Gak begitu jauh Dengan yang beringkat empat kan Betul Artinya kalau 10 pertandingan Sisa dimenangkan Iya Bisa Punya kans besar Untuk masuk ke empat Masuk ke empat ya Artinya Berapa kira-kira Berapa pertandingan lagi Yang bisa menggambarkan Persija itu Lolos atau tidak Ke posisi empat besar Dari 10 yang sisa Poinnya 30 Berapa 30 36 32 Belum Belum sampai ya Belum sampai 32 Bukan kalau 32 sampai Bukan 36 Bukan Ya udah Tengah-tengah Ya kita kan Nanti besok kita Main Home Lohan Madura Cuma kan Homenya sekarang Udah gak di Jakarta lagi Besok Di Bali Kenapa pilih home Di Bali Aduh Gak tau juga Bro Enggak jangan-jangan Situ mau jalan-jalan Di Bali Kalian ya Artinya kan Kalau yang dekat Ada nih Cibinong Pak Hansari Tapi kan pasti padat Jadwalnya Cibinong lagi Di renovasi juga Banyak stadion yang Di renovasi Sebenarnya Yang di renovasi Dua di Jakarta Senayan sama Jis Kenapa Persija Gak bisa pake Jis Aduh Kurang ngerti juga ya Kedalamnya Gimana Masalah Gak bisa pake Jis Tapi sebagai Sebagai ya Orang yang ada Di dalam Persija Sangat berharap dong Bisa main di Jis Oh iyalah Iya kan Iya dong Karena Jakarta Sekarang kan Kalau bicara Klubnya Ya praktis orang Lihatnya Persija Karena tinggal Persija Satu-satunya di ini Tapi gak bisa Pake Jis Sebagai Ya Orang Persija Bagian dari Tim teknik Persija Cewa gak bro Gak bisa main di Jakarta Ya pastilah Kita kan Yang namanya Tim Jakarta Harusnya kita main di Jakarta Apa nunggu Sopian Hadi Jadi gubernur dulu DKI Untuk bisa main di Jis Amin Siapa tau ya kan Diaminkan Umungan lu bro Cuma masalah Nyalon gak Kalau gak nyalon Gapain Eh bro Dalam sehari Thomas Dull Berapa kali latihan sih Satu kali Kayaknya lu paling sibuk banget Diajak kesini Berapa kali Oh latihan Saya Maman Maman Bro latihan bro Pagi-pagi Yaudah sore dah Sore latihan juga Jadi tunggu waktunya gak latihan ya Gak latihan selesai kompetisi Baru bisa datang Sekali sih Rata-rata Sekali lah dia Ini bicara lagi Thomas Dull Sehari latihan Sekali Kalau artinya kalau latihan pagi Iya pagi doang Kalau sore Sore doang Kalau tadi Telepon habis latihan pagi tuh Tadi Tadi di Lagi liat Apa namanya Akademi latihan Di lapangan Pas liat akademi latihan Apa Latihannya itu variasi ya Thomas Dull Sehari atau sama semua Sehari maksudnya sama semua gimana nih Artinya Ya latihan Teknis gitu kan Karena ada orang hari ini Latihan fisik Besok latihan ini Atau Dalam seminggu kan Kadang-kadang ada Ini kan Ada jadwal latihan Seorang pelatih Untuk sampai Semuanya Semuanya kan udah ada semua Di latihan sekarang Gak bisa dipisah-pisah Dengar ini fisik-fisik Gak jari Enggak lah Semuanya udah semua Kok ada disitu Artinya Semua program udah jalan ya Sebenarnya Jalan Tinggal keberuntungan aja Di pertandingan Itu berapa jam sih Thomas Dull Kalau melatih itu Latih Dua jam Enggak lah Enggak nyampe Dua jam Dia ngerti Paling ini 75 menit Bersihnya Waktunya tuh Ya kan Paling lama Ya 90 menit Itu pun Jarang banget 70 menitan lah Paling maksimal Oh SSB aja Dua jam bro SSB SSB kan Beda lagi bro Lu nangenin Anak-anak Nah ini kan ada cerita Yang menarik Kemarin-kemarin tuh kan Temu Mas Dull Cara Temu Mas Dull Karena saya ngomong Majudatnya Persija lagi bagus-bagusnya Tiba-tiba Temu Mas Dull Saya tidak akan Ngelepas pemain persija Kalau bukan agenda Bipa Habis itu Turun langsung Sependapat loh Soal apa nih Pemanggilan pemain Atau apa nih Pemanggilan pemain dong Ya kan Semuanya ada aturannya dong Ada aturan mainnya kan Ya kan Ada aturan mainnya Ketika dipanggil Di luar agenda Bipa Ya wajarlah Dia tereak Karena memang Itu udah kebiasaan Di Eropa kan Ya kan Kalau menurut Saya sih Ya wajar aja Dia tereak Dia kan baru Mengalami hal ini Disini Iya Betul Artinya Dia melihat sesuatu Yang beda Amat Patron Yang biasa Dia lakukan Waktu dia latih Di German Atau di beberapa Negara lain Ini kan Akhirnya Apa namanya Sebenarnya Bukan cuma Dia yang bilang Selanjutnya Pelatih SM Tapi saya suka Jadi ada Sparring partner Pelatih Tidak Iya Benar Jadi memberikan Warna tersendiri Memang permasalahannya Kadang salah Disanggapi Dan disanggapi Akhirnya ada juga Yang Kemudian ada Pengurus PSSI Juga bilang Kalau gak mau lepas Kita kerjain Nanti kita Anggap bantu Untuk urusan Stadion Kan ada yang Gitu-gitu juga Seperti Mungkin hanya Pernyataan emosi Aje lah Nah Kemudian Kita Balik lagi Thomas Dolly Itu Lantas gak Melatih Timnas Indonesia Setelah Dua tahun Berhubungan Intim Setelah Sopyan Hadi Berhubungan intim Walaupun gak Anting kanan Anting giri Enggak dong Dia punya Kapasitas gak Untuk jadi Pelatih Timnas Indonesia Misalnya Ya Kalau saya Selama ini Punya Kapasitas Untuk melatih Tim nasional Karena dari Segi kemampuan Kita juga Lihatkan Bagaimana Perubahan yang Dia buat Sama Persija Bagaimana Juga Dia mengorbitkan Pemain-pemain Muda Kan kita juga Squadnya Banyak juga Pemain mudanya Ke Tim nasional Sekarang Artinya Kalau suatu saat Thomas Dolly Dipilih Jadi pelatih Timnas Yakin gak Akan berprestasi Tim nasional Indonesia Melihat Performanya Dia sejauh ini Gak sekarang Yakin Artinya Ada potensi Dia jadi Timnas Pelatih Timnas Selain Dia juga Punya Kurikulum Punya CP yang bagus Pengalaman yang Bagus Jam terbang Yang bagus Artinya PSSI Kayak agen kita Nah Bro Ini balik lagi Setelah Thomas Dolly Ada Apa namanya Ada potensi Kita balik Ke Lu sebagai Keeper Sekarang Di tim Nasional Indonesia Ada rencana Mau naturalisasi Juga Keeper Ada Pais Kemarin Yang sebut Audiro Mulyadi Yang sebut Disebut Akan balik Jadi warga Negara Indonesia Ada Sirus Margono Nah Untuk Sopi Nadi Apakah Kita Butuh Benar-benar butuh Untuk Naturalisasi Keeper Ya Begini Bukan butuh Atau tidak butuh Ini kan Apa ya Kalau dibilang Ini kan Ya keinginan Si pemain aja Keinginan pemain Seperti apa Pemain yang Ingin dinaturalisasi Mau atau enggak sih Untuk ini Butuh tidak butuhnya Keinginan atau ditawarkan Ya itu yang gak tau Hahaha Keinginan atau ditawarkan Kita gak tau Apa Tapi pertanyaan apa Tim Nasional Indonesia Udah kehabisan Keeper Bagus Enggak juga Enggak kita udah lihat Sekarang udah juga Keeper yang bagus Nando Ari kan Ada Rian Ding Tadi Gua bilang Ada Nadeo Masih Ada Keeper Persija juga Masih Atau kalau kemarin-kemarin Siapa Keeper favorit tadi Tadi Keeper Ini Keeper Idola Keeper Idola Ponirin Mecca Ponirin Mecca Hermansah Ya kan Kemudian Kalau kesininya lagi Hendro Cargico Marcus Orison Terus Jendri Pito Ya kan Keeper-Keeper Tim Nas Terakhir Ini Kurnia Mega Sangat luar biasa Setelah itu Ada Apa namanya Nadio Bahkan Presiden kita Andri Tani Ya kan Ya Kalau Gua bilang sih Ambil positifnya Aja lah bro Maksudnya Kalau memang itu Jadi Di Naturalisasi Ya Ambil positifnya Aja lah Ini kan Bagus juga kan Untuk persaingan Ya dong Ya kan Keeper-Keeper kita Juga kan Harus bersaing Menyamai Levelnya Martin Pais Menyamai Levelnya Sirus Margono Audiero Mulyadi Audiero Mulyadi Kan gitu Bijaksana banget Ngomong Ini kita lihat Martin Pais Main di Amerika kan Kemarin Dua kali Menahan tendangan Lionel Messi Melakukan safe Kalau tinggi badan Luar biasa Jam terbang Juga luar biasa Pernah main di Belanda juga ya Ini calon yang digantikan Mana calon yang digantikan Ya Calon yang digantikan Artinya Kalau kemudian ini Enando Ari Kemungkinan jadi lapis kedua Atau dia main di Tim U23 kan Karena usianya Masih Masih masuk U23 23 Masih Masih masuk Karena dia kelahiran 2002 Dan kebenernya Juga pernah bareng Sama anak ini nih Sama Hernando Di Garuda Select Oh Garuda Select ya Ya waktu itu kan Setelah U16 Juara IFF Yang dikirim ke Inggris itu kan Sebagian besar Itu pemain Tim Nasional U16 Setelah juara IFF itu Sebagai orang yang ngikuti Perjalanan karir Hernando Ari Apa kelebihan dia? Wah mentalitinya Bagus anaknya Walaupun badannya Gak tinggi ya Ya mentalitinya Bagus Terusnya apa Reflexnya juga bagus Dan kalau ada penalti Kalau ada penalti itu Agak sedikit ini dia Dia karena Ininya bagus Percaya diri Percaya diri Kelemahannya apa? Sejauh ini yang dilihat Kalau untuk level Liga 1 Kalau menurut Gue sih Apa ya Dia ini kan Ya masih bisa lah ya Di level Liga 1 Tapi kalau untuk Urusan internasional Mungkin Ini mungkin Ini mungkin lah ya Kelemahan dia Di level internasional Ya itu tadi kan Sama Martin Pais Beda lah ya Tinggi badannya Terus segala macem kan Gitu Kalau Liga 1 Masih oke lah Hernando Ada potensi gak Hernando main di luar negeri? Main di luar? Dimana nih? Luarnya? Jangan jauh-jauh Asia Tenggara Thailand Misalnya Malaysia Gitu kan Kalau kita berpikir Eropa agak berat Karena dia tingginya Tidak begitu Kalau Malaysia Singapura Kalau Malaysia Masih Vietnam Malaysia masih punya Masih punya lah Ada kemungkinan Kalau dianya mau Iya Iya kan gitu kan Karena kan Sekarang kan lagi banyak Digembor-gemborkan Kalau bisa pemain kita Banyak main di luar negeri Setuju Setuju Kalau Bro itu setuju Tapi Bro aja kan kemana dulu Iya Kalau ke Malaysia Kan sama aja Persaingannya juga Kalau Kompetisinya Lebih eforia kita Eforia Eforianya Tapi kualitasnya Masih Akhirnya kita tertinggal Saat ini sama Malaysia Nomor 1 kan Thailand Nomor 2 Vietnam Kawasan Asia Tenggara Nomor 3 Malaysia Nomor 4 Filipina Kita ada Nomor 5 Singapura kita nomor 6 Untuk kompetisinya Tapi kalau untuk jumlah penontonnya Indonesia nomor 1 Nah apa Dan Dan kalau ini Sasas aja gitu kan Semakin banyak Pemain yang dinaturalisasi Menurut lu itu Hal biasa Ya Tadi lagi-lagi Gue bilang Kita ambil Positifnya aja lah Bro Ini kan artinya Pemain lokal Bukan pemain Ya apa ya Kita Ya harus meningkatkan Kualitas kita Oke oke Ambil positifnya lah Ketika ada pemain Seperti Justin Habner Yang main di tim nasional sekarang Dari yang Dia main awalnya di U20 ya Di U20 Setelah itu dia main di tim senior Ya ini kan jadi Pecutan dong Jadi lucutan dong untuk Kita Yang udah bermain di Liga 1 Misalnya Kok dia bisa Main di level senior Ya Kenapa Gitu Sementara usianya masih muda Kita ambil positifnya ya Iya dong Coba sekarang Negatifnya apa Biar imbang Biar imbang dong Negatifnya apa lah ya Kalau Ya Gimana ya Jadi persaingan yang makin sulit lah ya Untuk ke tim nasional kan Gitu Untuk pemain-pemain Kita Tapi menurut saya Gak akan Gak sulit Kalau kita mau bersaing Itu dia Iya kan Itu dia Artinya kan Poinnya ada disitu kan Bersaing Meningkatkan kualitas kan Itu Tapi kan Apa Cara instan seperti ini Yang harus kita lakukan Nah itu pertanyaannya Cara instan Dengan menaturalisasi Iya Ini Karena Kalau bicara ini udah rekor loh Tim nasional kita Ya kan Kemarin 7 pemain loh Iya Iya kan Ada di tim nasional senior Sepanjang sejarah itu udah yang paling banyak yang main di lapangan Iya kan Dengan apa namanya Artinya kan Gak perlu ada Liga 1 nih Orang gak ada pemainnya juga yang diharapkan bisa tampil Nah itu dia Kan tadi kan udah dibilang bro Ini kan lecutan dong Untuk semua pemain kita Untuk meningkatkan kualitas Untuk menyamai levelnya mereka Artinya gini Dia mau ngomong sebenarnya Negatifnya adalah Liga 1 ini gak dianggap gitu Sebenarnya Tapi dia gak ganti Ngomong kayak gitu Enggak lah Enggak lah Ini kan Tetep lah kan masih ada juga kan Mungkin gitu dong Masih main dong Rizky Rido kan Rizky Rido main Tapi peganti kemarin lawan Australia kan Iya Kan sebelumnya main kan Starting kan Sebelumnya starting Kemudian tinggal yang tersisa kemarin Yang gak main di luar negeri Cuma dua Waktu jadi starting Hernando Ari dan Yaakob Sayuri Iya Yaakob Yang gak main di luar negeri Artinya kalau kemarin Misalnya Sintayong memprotes Dia bilang kompetisi harus diperbaiki gitu Nah gimana Yang kemarin kan yang main main di luar negeri Ya itu tadi kan Dengan kompetisinya Tapi sisi positifnya Gitu Ya emang kompetisi harus diperbaiki Untuk mencetak Setuju Ya itu kan Kalau kompetisinya baik Nanti pemainnya kan jadi meningkat kualitasnya Kompetisi baik Timnas baik Gitu kan Kalau dulu bahasa Edi Rahmayadi Apa Wartawan baik Timnas baik Bro Bagaimana menurut NT ini soal Timnas di bawah ST Kualitas timnas di bawah ST Kualitas timnas di bawah ST Ya Ya Kita Lihatnya Realistis aja lah ya Realistis kan Artinya ya ada peningkatan Ada peningkatan dari Secara permainan Ya dengan pemain-pemain Yang sekarang inilah ya Ya kan Ada peningkatan Memang Terus Ya walaupun lolosnya kemarin Apa namanya Masih ditentukan Dengan Takdir Takdir Diuntukan nasibnya dengan orang lain Kan begitu kan Tapi secara permainan Ya ada peningkatan Ada peningkatan Secara potensi juga ada peningkatan Ada potong satu generasi Generasi ini sekarang generasi muda-muda Iya Ini salah satu sisi positif Yang dibangun gitu kan Betul Walaupun misalnya Untuk sisi misalnya Kalau masyarakat kan Awam-awam gitu kan Profi gitu kan Kita belum dapat Pasti Pasti Untuk yang level yang Piala Ciki lah Orang pada bilang itu Piala Ciki Piala FFN Kita gak perlu mikir Piala FFN Yang penting kita Go Asia gitu kan Setuju Sampai ada yang bilang Bandingkan dengan Singapur Singapur itu Empat kali juara Tiga kali juara FFN Tapi gak pernah tampil di Piala Asia Ternyata yang ngomong gitu Gak pernah baca literasi Setelah Singapur Pernah lolos Piala Asia juga Nah Gue coba sedikit Walaupun sebenernya gak Ini ya Apa beda Dalam pandangan Seorang Sopyan Hadi Gaya melatih Thomas Doll Atau gaya melatih ST Thomas Doll ini Lebih ke Apa ya Main sepak bolanya Dia lebih mau ke Arah Apa ya Taktikal bukan Fisikal Kalau Sintayong kita lihat Kedepankan fisikal Ya kan kita lihat latihannya Apa Kalau lihat cerita nih ya Cerita ya Memang lihat langsung kan Ya cuma baru lihat sepintas aja Ya di TV gitu kan Ya ada sempat lihat juga langsung Waktu kita latihan di JIS Dia juga latihan juga di JIS kan Gitu ya Dia lebih ke fisikal kan Gitu Sebenernya karakter Sintayong itu Cocok buat Indonesia Dibilang cocok Dengan sepak bola fisikalnya loh Maksudnya Ya cocok Gak cocok Atau dibalik lah pertanyaannya Supaya gak menjebak gitu Gaya fisikal Untuk pemain Indonesia itu Cocok gak Gitu deh Gak usah sebut nama yang Tadi entah kesebut namanya Rame lagi Apakah Indonesia Gayanya harus Mengedepan fisikal Atau Mengedepankan Apa istilahnya Permainan tim Gitu kan Kalau Lismia dulu Permainan tim Yang dikedepankan kan Nah fisikal adalah Kombinasi aja gitu Jadi kalau pemain yang gak kuat Main 90 menit Buat dia gak apa-apa Lo main abis-abisan Lo kuat 60 menit Gue ganti Yang penting lo main abis-abisan Sebagai sebuah tim gitu kan Sebenernya Kombinasi yang bagus Sebenernya Kalau dikombinasikan Seharusnya kan memang Dikombinasikan dong Antara fisikal dengan Apa namanya Teamwork Gitu kan Harusnya kan seperti itu Memang sepak bola Tidak melulu Mainnya harus fisikal Terus Tapi denger-dengar Kata pelatih fisik gitu kan Memang eranya sekarang Sepak bola fisikal Bukan taktikal Enggak juga dong Fisikal penting Taktikal juga penting dong Masa Masa hanya-hanya sekedar fisikal Ya Suruh aja pemainnya dong Lari-lari aja Karena dia bilang gini Sekarang udah gak ada tuh Playmaker-playmaker Ke jaman dulu Platini Gitu kan Cuma ininya aja dong Gaya permainan sepak Bolanya Mungkin yang berubah Karena kalau dulu Lebih stylish main bola Kalau sekarang udah Pokoknya semua ini Harus bergerak Gitu kan Ya Kan banyak Ada juga Masih pemain-pemain Yang Seperti itu Ya setelah Mesut Ozil ya Ada juga mungkin Beberapa pemain Yang seperti itu Di Eropa Masih Kevin De Bruyne lah Contohnya Ya Makanya dibilang Kalau dibilang hanya sekedar Opisikal Ya gak juga semuanya lah Itu kan bagian dari Komponen sepak bola Yang Nah ini kan Dalam waktu dekat Kita 21 25 Maret Kita lawan Vietnam Ya kan Di Pra-Piala Dunia Vietnam lagi ya Vietnam kita kalahkan Walaupun menurut Menurut saya nih Setuju atau enggak Kita bisa menang Vietnam tapi saya Belum melihat permainan Yang Yang luar biasa lah Gitu kan Untuk mengalang Kemarin ya Pertandingan kemarin ya Saya masih ngeliat Kita beruntung aja Dapat penalti itu kan Kalau gak dapet penalti Kosong-kosong Itu hasilnya bisa kan Vietnam ini kan berubah kan Iya Berubah dari tangannya Pak Hang Sio Ke Philip Trousier Gitu kan Itu juga kan Kelihatan sekali Iya Mereka ingin Mengedepankan sisi Tacticalnya Ketimbang Fisicalnya Kalau waktu Pak Hang Sio Ketimbangnya luar biasa Iya Betul Ya itu Mereka juga mungkin Luar datasi Dengan pelatih barunya Nah kebetulan juga Sejarahnya Philip Trousier agak susah Menang lawan Indonesia Iya kan Waktu 2004 Piala Asia dipegang kata Kalah Padahal waktu itu Modanya dia Adalah mengantarkan Jepang juara Piala Asia Iya Kalah ke Indonesia Terus ketemu lagi Di SEA Games Pegang Vietnam Kalah sama Indonesia Di semifinal Ketemu lagi di Piala Asia Kalah juga Kalah gitu Nah moga-moga besok Lawan 21 dan 26 Maret nanti Kesialan Pilih Trousier itu Yang menguntungkan kita Karena secara permainan Pastinya Vietnam akan Udah ngeliat kan Wah Indonesia Seperti ini Pasti dong Pasti ya kan Dia kan mengantisipasi juga Perkembangannya Permainan sepak bolanya Indonesia Seperti apa sih Sampai-sampai saya mikir Ketika kemarin Itu rame-rame Sintayong minta kontrak Di perpanjang Kepanjangan tangan netizen Sampai kemudian PSSI agak Ini kan Agak gini Sementara ada Perbicaraan kontrak Soal kontrak Perpanjangan Tidak perlu dipublikasi Pembicaraan Harus sesuai dengan kontrak Dan di kontrak itu Disebutkan Perpanjang atau Tidaknya Sintayong Nanti di akhir Maret Di bulan Maret Setelah ini ya Tidak bisa jadi Masa saya Setelah ini 21 dan 26 Maret Jadi tadi Makanya saya Prediksi Apa namanya Ini Lagak kunci Lagak kunci buat tim Nas Untuk lolos ke babak ketiga Lagak kunci juga Buat Sintayong Karena Dua pertandingan ini Sangat menentukan Dan menurut Sopya Nadi Gimana nih Dua pertandingan ini Kita kandang duluan Lawan Vietnam Kemudian abis itu Kita tandang Melawan Vietnam Di kandang Mudah-mudahan Kita bisa menang Menang di kandang Di sana Ya mudah-mudahan Juga kita bisa menang Di kandangnya Vietnam Kan Vietnam kan Tadi dipilang Mungkin masih beradaptasi Dengan Kita terakhir Menang di kandang Vietnam Itu ya 2005 Ketika Piala F Kita menang 3-0 2004 2004 Eranya Pelatihnya Peter Wade Yang cetak gol Saya ingat banget Ilham Jaikusuma Buas Yang cetak gol Ketika itu Di pertandingan Laga Penyisian Piala F Setelah itu Kita susah menang Lawan Vietnam Di kandang Mereka Mereka cukup berkembang Artinya dengan situasi Kayak gini Kalau liat kompetisi Misalnya Vietnam lebih berkembang Kalau kemarin orang bicara Kita Harus Abroad Vietnam Di Vietnam kemarin Piala Asia Dia pemainnya lokal semua Dari kompetisi lokal Maksudnya gitu kan Dari kompetisi lokal Artinya sebenarnya Kompetisi lokal Kalau dikelola dengan baik Akan menghasilkan timnas yang baik Betul Setuju Tadi kan udah dibahas Artinya Ingin dikatakan bahwa Apakah sejauh ini Kompetisi kita Masih belum baik Belum baik Dalam Hal apa dulu Oh gitu Gini lah Kita bahasanya Kita tukar Menuju Menjadi baik Agak gini Gak mumpah dia Sepak kepala kita Menuju Lebih baik Ya kan Salah satu yang belum baik Apa Yang belum baik Ya Kalau kita mengikuti Sepak bola di luar kan Di turnamen Turnamen besar Sekarang udah ada tuh Yang namanya VAR Ya kan Ya mudah-mudahan Kedepan sepak bola kita Ada juga VAR Kan begitu Sebenarnya mau mengatakan Bahwa harus dibenahi Sekarang wasit-wasitnya Dipakai bahasa VAR aja Tapi VAR digunakan juga Orang menggunakan VAR SDM wasitnya Gak bagus juga Gak Gak Masalah juga Ini kan masih ada waktu Untuk pelatihan Untuk wasit-wasitnya Jadi To the point Wasit kita udah bagus Atau belum To the point aja lah sekarang Ya beberapa bagus Beberapa Perlu perbaikan Prosentasenya berapa yang bagus PIPTI-PIPTI Bisa jadi Bisa jadi PIPTI-PIPTI yang bagus Atau call friend aja lah Coba tanya Bisa jadi Ya temen yang jawab-jawab Kalau teleponnya Bisa jadi ya Ya kan itu kan Problem bola kita Sekarang juga ada Di isi perwasitan juga kan Yang harus dibenahi Dengan baik Kita udah punya Konsultan wasit Bahkan komite wasit Itu dari Jepang Kita berharap Itu bisa menjadi lebih baik Kemarin juga di kompetisi kan Ada contoh kan PIPTI dari Jepang Walaupun bikin kesalahan Tapi Ya 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 Setidaknya Ada segen kita Kenapa ada segen Karena Ya Dia salah Manusiawi Karena dia Gak ada titipan Mungkin gitu pikiran orang Tapi pelatih lokal Sekalinya salah Walaupun itu human error Udah pikir ini Pasti titipan nih Artinya kan Itu yang harus dibenahi oleh PSSI Bagaimana mengembalikan Trust wasit gitu Iya Lalu perlu sebelum kompetisi Jumpa pocong dulu Serem banget Buat meyakinkan Bahwa sudah tidak ada lagi Yang namanya wasit harisan Wasit titipan Wasit bagi hasil kan gitu kan Sehingga kemudian Pemain masuk lapangan Membawa respect Bahwa wasit ini Bener-bener memimpin pertandingan Ya itu tadi Mungkin Dia bisa mencontoh ya Wasit-wasit kita kan Kemarin tadi dibilang juga kan Ada kesalahan Tapi kan dia punya personality Untuk menunjukkan Di dalam lapangan Betul Iya kan Bahwa oke Gue salah Tapi Ya gue tetap Ambil keputusan itu Jangan Kadang-kadang yang terlihat Ketika dia mengambil keputusan Apapun itu Betul Atau misalnya Salah Dia harus punya personality Dia harus berani Berargumen Sama Ada Menanyakan Kadang-kadang ini kan kita Baru Mau menanyakan aja Kita Aduh gimana Mereka juga gak menjawab Kadang-kadang Aneh-aneh juga Atau Kalau enggak Pas Liga dan Tanya kabur Itu banyak di Liga 3 Liga 3 Liga 2 Kalau Tanya kabur Ayo kejar-kejar Keroyokan gitu kan Kita juga kan Sering ya Mungkin pelatih kita Menanyakan ya Menanyakan Keputusannya Keputusan Wasit Apa Seperti apa Apa salahnya Dijawab Kan biasa berkomunikasi kan Iya Iya kan Jangan tidak berkomunikasi dong Ketika mungkin pelatih kita Ya dijawab dong Dengan alasan yang teknis Gitu Jelaskan Sesuai dengan law of the game Walaupun dia salah Dia kan bisa argumentasi Artinya mentafsirkan Mentafsirkan law of the game Pemahaman dia Sehingga pemain Setidaknya amarahnya Beredam sedikit Wasit kita nilainya berapa bro Ini terakhir nih Wasit kita nilainya berapa Kalau jawabnya gak tegas Kita panjangin terus Nilainya Tadi kan udah dibilang Ini nanyanya Mau kayak Apa namanya Kayak Anies Baswedan Satu sampai sepuluh Atau kayak Ganjar Ditanya Tadi kan udah dijawab bro Tadi kan Tadi udah dijawab dong Masih ini kan ada yang bagus Ada yang belum bagus Kan prosentasinya udah tuh Oke nilai rata-rata lah Nilai rata-rata Ya Ya itu tadi Ya kan setengah-setengah dong Setengah-setengah Iya Serius nih Iya Ya 5545 Kan sekarang nih Sudah ada informasi Sekarang ini Wasit yang kemarin Tidak diikut sertakan Karena tidak lolos reksi Akan diberdayakan Karena wasit yang sebelumnya Ini ditugaskan Yang ada r18 itu Ternyata banyak yang kena sanksi Sehingga kekurangan wasit Jika kemudian Di proyek percontohan Wasit dari Jepang Iya Dalam 2 hari Dia bisa pindah-pindah Mimpin 2 pertandingan Berbeda gitu Jadi Sekarang ini Perlu gak wasit asing? Untuk Proses Pembelajaran Pembelajaran Ya gue rasa sih Boleh lah Boleh Pake wasit asing Tapi kombinasi Iya gak semua dong Gak semua harus dengan Karena kita pernah menggunakan Wasit asing 2019 2017 Kalau gak salah Tapi paket Iya kan Waktu itu kan Paket Misalnya ada dari Australia Hakim garis Australia AW1 AW2 Semua Australia Sebelah sana Ada yang Uzbek Sebelah sana ada yang Apa namanya Lebanon Iya Gitu kan Akhirnya tidak ada pembelajaran Tapi kemarin saya lihat Ada yang bagus Ketika wasitnya asing Asistennya lokal Iya Jadi asistennya juga Bukan berpikir Kalau gue salah nih Gak enak nih gue Iya Betul kan Sama wasit asingnya Wasit asing juga berpikir Kalau gue gak bisa menunjukkan Kualitas gue Gitu kan Apakah mereka ini Betul itu tadi Lebih ke arah Transfer kan Transfer ilmu dong Ini 10 pertandingan terakhir Penting gak Wasit asing 10 pertandingan terakhir Ini kan tinggal 10 Semuanya ya Pertandingan terakhir Untuk cari peringkat Apa namanya 1-4 lah ya Perlu lah Perlu Tapi gak semua lah ya Gak semua Partai-partai krusial Gitu kan Iya Semuanya kan krusial semua nih sekarang Baik kita yang mau menuju ke atas Juga yang dibawah kan Yang mau lepas dari jeratan degradasi Iya Ya kalau semua berarti semuanya asing Gak lah Gak lah Tapi dengan prosesnya tetap pembelajaran dong Nah kalau apa Super Series nih Perlu gak pakai wasit asing aja nih Super Series Atau misalnya nih Liga 2 nih Kan semi-pinal nih Pakai wasit asing aja Biar gak ada fitnah gitu kan Ada main wasit Iya Penting gak Perlu gak gitu Apa gak perlu lah Udah pake aja yang ada gitu Walaupun SDMnya kita agak lemah gitu Gak apa-apa kalau memang itu dibutuhkan Perlu sih Karena kan gini lah ya Kok kalau itu dibutuhkan Kita nanya pelaku di lapangan Jawabannya Kalau dibutuhkan Iya situ butuh gak Ini pertanyaan gitu Situ sebagai pelaku di lapangan Butuh gak Kalau butuh kita usulkan ke PSS Iya Gini ya kan Kemarin kita sempat juga nih Dipimpin sama wasit asing Iya kan Kita sudah merasakan dong Ngepeknya Iya kan Kalau kita disampe ke sana Atau tim bermain di sana Saya rasa sih butuh sih Tuh PSS itu Dia agak-agak ini Padahal kita mau ngusulin ke PSS Masalah usulan kita diterima atau tidak Urusan lain Yang penting kita sudah mengusulkan hal yang baik Menyarankan yang baik Untuk menangsi tokoh Indonesia Untuk mengembalikan apa lah ya Mungkin dengan Trus Trus Apa namanya Pelaku di lapangan Kepada pengadil Betul Betul Dan Ya inilah obrolan kita gitu Ada usulan-usulan yang disampaikan Walaupun Sofian Hadi agak Ini Ngomongnya dengan bahasa isyarat terus Jadi saya yang mempertegas PSS ini kalau bisa Semifinal Atau kemudian Superseries Atau 10 pertandingan terakhir Liga 1 Kita bisa pakai Wasit asing Sebagai pembelajaran kita Sebelum kita menggunakan VAR Iya kan Sementara wasit-wasit lokal kita Yang misalnya diambil alih Tugasnya sama wasit asing Dia kemudian dikursuskan Untuk belajar VAR Sehingga musim 2024-2025 VAR sudah bisa digunakan Plus tentunya Sepak bola kita Semakin Dipercaya oleh publik Khususnya soal trust Gitu kan Sehingga sepak bola yang bagus Kompetisi yang bagus Pembinaan yang bagus Timnas juga bagus Gitu kan Setuju Jadi nanti kalau kemudian Timnas dibentuk Hanya lewat satu jalur Jalur prestasi Ya kan Kalau sekarang dua jalur Seperti Tapi gak ada Jalur zonasi Jadi jalur prestasi Dan jalur naturalisasi Ya kan Muka ke depan Jalurnya bener-bener Jalur prestasi Dari kompetisi domestik Yang kita bangun Karena ini Kawah Chandra di muka Saya harus menyatakan Sopyan Hadi harus setuju Kalau gak setuju Saya ganti ini Setuju kan Kompetisi adalah Tempat untuk Pembinaan yang nasional Yang paling penting lagi Adalah kalau bicara proses Ada di grassroots Dimana Dia ini Punya SSB Yang juga ingin membantu Grassroot kita bisa Potensi yang luar biasa Menciptakan pemain-pemain Yang saya yakin Kedepan kita punya Yang namanya Kalau sekarang Messi lah Amin Tapi kalau kita gak bisa dapet Messi aja Kita kawinkan dengan orang Indonesia Atau kita ambil ini Kita apa namanya Apa kalau Itu tuh Di ini Bayi tabung Kita bayi tabungin Cristiano Ronaldo Kita bayi tabungin Messi Kita jadikan dia Pemain internasional Oke terima kasih Atas kehadirannya Sofyan Hadi Dan kita berharap Kedepan sepak bola kita Akan terus Berubah menjadi baik Amin Dan jangan Berhenti memberikan saran Karena saran adalah Salah satu cara Untuk membantu sepak bola kita Menjadi baik Tapi sarannya juga Dengan bahasa-bahasa yang baik Betul Tinggalkan bahasa cacimaki Dan bahasa bullying Karena itu hanya Mengganggu mental kita Kita sehatkan diri kita Dengan selalu berpikir positif Terima kasih Salam sepak bola Sepak bola tanpa rekayasa Sepak bola tanpa mafia Bangkit sepak bola Indonesia Semangat Menolak menyerah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.